Ini heboh satu bulan yang lalu, atau bulan yang lalulah ketika Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ada desa fiktif, kecil meskipun jumlahnya dari bilangan 70 ribuan sekian, atau ada desa yang dokumennya dibikin tanggalnya mundur. Desa Pemekaran dengan mundur supaya mendapatkan bantuan dana desa. Ini kan sempat heboh, sebetulnya apa yang terjadi? Jadi menurut saya sudah waktunya kita tinggalkan diksi desa fiktif, karena konotasinya kan agak beda ini. Dengan fakta yang ditemukan bahwa ada desa yang administrasinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah sebenarnya, desanya ada, ada ini tetapi, misalnya salah satu contoh ya, jumlah penduduk yang ada itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang desa. Undang-undang desa diputuskan, ada pasal transisi yang menyatakan bahwa semua desa yang sudah jadi desa dan memiliki legalitas sebagai desa, sejak diundang-undang ini otomatis menjadi desa tanpa harus diverifikasi dan disesuaikan dengan aturan-aturan ketentuan tentang desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa. Jadi apapun yang terjadi, kondisi apapun desa itu, kalau dia sudah punya legalitas sebagai desa dan undang-undang ini disahkan, maka otomatis dia menjadi desa yang memenuhi undang-undang. Dan berhak untuk menerima. Dan kemudian berhak menerima segala sesuatu yang terkait dengan tindak lanjut dari undang-undang. Nah, tetapi desa yang masih belum memiliki legalitas, setelah undang-undang disahkan, dia harus diproses dan mengikuti aturan lain yang ada di desa. Dia apa di undang-undang? Artinya dia belum berhak? Belum. Karena memang jumlah penduduknya harus sekian, aturan-aturan disitu. Nah, dari telaah yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dan pihak-pihak yang berpenang, itu masalahnya ternyata disitu. Bukan pada desa fiktif dalam artian desa tidak ada, duit dikucurkan, tapi desa yang secara administratif ada sedikit. Nah, ini lagi didalami lagi kenapa kok terjadi seperti itu, siapa yang bertanggung jawab. Nah, kita di luar wilayahnya kementerian desa, ya kita tunggu aja. Jadi proses verifikasi itu sekarang sedang berlangsung atau bagaimana? Sedang tidak lanjuti, verifikasi awal sudah. Ya itu tadi, kita dapat informasi bahwa yang dimaksud itu ternyata adalah desa yang prosedur administratifnya tidak sesuai atau kurang sesuai. Itu saja masalahnya. Nah, sekarang lagi didalami kenapa kok bisa terjadi seperti itu, siapa yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi kalau diksi yang pas apa dengan seperti itu? Kalau tadi Pak Menteri bilang tinggalkan diksi desa fiktif, apa desa ilegal atau desa? Desa maladministrasi. Oh, desa maladministrasi. Mungkin desa maladministrasi. Yang administrasinya salah, yang kalau dia dipenuhi, dia sebetulnya punya hak yang sama. Betul. Tetapi, nah ini persoalan. Desa maladministrasi yang mestinya dia belum berhak untuk dikucurkan, kok masih dikucurkan, ini menandakan apa? Kan sebagian orang mengkritik, oh pengawasannya berarti. Kalau itu ada di domennya siapa? Jadi begini, dasar pembuat, dasar penetapan desa itu kan perda. Ketua dan daerah. Iya, ketua dan daerah. Yang kemudian diseter ke Kementerian Dalam Negeri, oleh Kementerian Dalam Negeri diberikan coding. Nah, maka ketika sudah mendapat coding dari Kementerian Dalam Negeri, maka desa itu secara hukum legitimate. Nah, kayaknya permasalahannya ada di sana, di bawah proses perdanya dan sebagainya itu. Nah, itu bukan wilayahnya Kementerian Desa, maka tidak cukup tepat kalau saya memberikan penjelasan itu, karena itu wilayahnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Di kabupaten, di mana desa itu ada.